Ya, sementara itu calon Presiden Maruf Amin, calon Wakil Presiden, maksud kami mengaku siap mengikuti tes membaca Al-Quran yang diusulkan Dewan Ikatan Dai Aceh. Maruf menyebut membaca Al-Quran merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Calon Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin angkat bicara terkait wacana tes membaca Al-Quran bagi setiap pasangan Capres, Cawapres 2019 yang diusulkan Dewan Ikatan Dai Aceh. Ditemui di Kediamania, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu Siang, Maruf mengaku tak masalah jika ada masyarakat yang menginginkan agar setiap pasangan Capres, Cawapres mengikuti tes membaca Al-Quran. Maruf pun memastikan bahwa dirinya maupun Presiden Jokowi Dodo siap mengikuti tes tersebut. Saya kan memang biasa baca Al-Quran. Jadi kalau memang diundang untuk dites, ya siap sekali. Kita kan biasa baca Al-Quran. Saya tidak ingin mengatakan perlu apa tidak perlu. Tapi kalau ada ide seperti itu, kemudian kita diundang, kita siap. Seperti diketahui, Dewan Ikatan Dai Aceh mengusulkan sekaligus mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2019 untuk mengikuti tes membaca Al-Quran. Tes yang rencaranya akan digelar di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada 15 Januari itu diharapkan bisa menyudahi politik identitas yang marak timbul dalam komunikasi politik belakangan ini. Dari Jakarta, Pikirian Andrew Arlin, Satrio Wijaksono, INews melaporkan.